di tengah maraknya esteh dan coffee shop kita bisa menikmati kopi kalau kopi kita hadirkan dalam bentuk rokok luar biasa visioner oke setelah minggu kemarin kami unboxing icip icip jarum sesi kita apa namanya itu icip icip kita harus lupa dengan sesi kita sendiri jebuling ini segmen jebuling ini itu juna mangga terus kemudian minggu kemarin lagi juga ada es pertalit yang ternyata enak ini masih ada baru ya masih ada baru baru ternyata irit jadi sudah lebih dari seminggu masih kelong sedikit kelong sedikit seperti talet itu yum kita akan mencoba produk yang bisa ditemui di beberapa kota saya tidak bilang banyak kota kebetulan di kota ini di kota saya ada yang jual jarum istimewa kopi hitam seperti Jogja ya seperti Jogja istimewa sama Aceh iya 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 bagi penggemar kopi mungkin ini menurut saya sangat cocok dikembali dengan minuman kopi kopi susu itu sangat bagi perokok yang suka ngopi betul nah ini suatu kombinasi yang sangat syadu jadi bisa merokok sambil merasakan kopi atau bisa jadi solusi untuk anda yang suka kopi tapi punya asam lambung nah ini solusinya ya tergantung asam lambungnya karena kopi atau karena banyak pikiran anu memaksa berpikir ya memaksa berpikir yang bukan pada kapasitasnya ya kan banyak sekarang seperti itu banyak-banyak menilai orang yang banyak pikiran itu gampang bagaimana ketika misalkan dalam meeting itu ya terus bawanya mie lantai itu langsung nyauh cepat makanya saya sebut ini adalah solusi untuk asam lambung bagi penggemar kopi betul betul ini saya sudah mencoba sajian kopi anti asam lambung jarum ini sangat visioner 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 di tengah maraknya es teh dan coffee shop coffee shop kita bisa menikmati kopi bagaimana kalau kopi kita hadirkan dalam bentuk rokok luar biasa luar biasa visioner di luar nurul ini jelas andai saya bisa masuk jarum ini ya iya saya juga ini covernya eh packagingnya eh ini rokok kretek ya rokok kretek sama dengan 76 rokok sigaret kretek tangan sigaret kretek tangan nah ini covernya ini vintage kalau saya melihat bentuknya klasik ya vintage retro retro bisa kita buka ini kita buka kita buka langsung bungkusnya open open from top muheb muheb apa ini angin kita tadi ada angin cukup pencang semesta aku tertawa melihat tingkah kita mas kameramen mau mencoba sekalian pondak ini pencang mas oke mas kayak benuh-benuh itu loh awas nyampluk kamera oke geser belum dirokok aja orangnya sudah bikin meninggoy ini rokok kretek ya tidak ada filternya ketika dan nyelempit-nyelempit juga sama dan tak perlu diketek tidak perlu kalau rokok kretek tidak usah ya tolong tidak usah rokok kretek itu sudah malah dipijat biar agar lebih 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 nyantai ototnya biar kelihatan kalau ngerokok kretek kalau dipijat itu kalau gini tidak usah koreknya mana ini ini sebentar ya dari hisapan pertama saja sudah langsung tercium aroma kopi masih rasa rokoknya masih dapat iyalah namanya juga rokok ini bukan kopi rasa rokok tapi rokok rasa kopi meninggalkan tembako di lidah oh biji kopi bukan isinya tembako tidak ada biji kopi di sini lho kok bisa keluar biji kopi aneh ini seperti lebih ke kopi manis bukan kopi yang kopi pahit itu kopinya kopi manis sensasinya sensasi kita minum kopi yang kopi manis cuma jangan dibayangkan kayak ketika kita ngemut permen kopi loh ya beda ini ngemut itu mengulum mengulum permen kopi sedotannya juga menurut saya tidak tidak seberat rokok kertek yang lain ini mungkin jarum ini apa ya mungkin kadang kan sekarang selain penggemar kopi juga sebenarnya kopi di tempat kita ada yang istilahnya kopi rokok lelat lelat jadi rokok itu di apa ya di olesi ampas kopi di tempat ini banyak bahkan ada itu seni melukis rokok di daerah timur sana oh ya dia melukis dengan ampas kopi kalau kita kan sekedar di apa di luluri kalau disana dilukis ada polanya dibentuk sedemikian rupa agar terlihat estetik mungkin wah ini polanya mau pinjam 100 ini polanya ya mungkin selain selain minum juga itu mengakomodir penggemar kopi lelat terus kamu susah-susah lelat ini tak kopi rasa kopi eh rokok rasa kopi rokok rasa kopi nah menurutmu dibanding rokok filter berat mana berat apanya isapannya isapannya jelas lebih lebih apa ya lebih mantep antep lah di rokok kretek tangan ini menurut saya memang tapi untuk kelasnya rokok kretek ini relatif lebih ringan sebenarnya betul walaupun tidak seringan kalau rokok yang filter ya betul ya di kelasnya kretek ini ringan pas lah menurut saya dan mungkin kalau kalau dibilang bahwa sensasi kopi ini mungkin akan berbeda ya tiap orang akan akan merasakan sensasi yang berbeda gitu jadi ya belum tentu apa yang kita bicarakan itu akan sama seperti yang betul anda rasakan karena tes kan tiap orang tidak bisa disamakan jadi kalau kalau mungkin dibayangkan bagaimana rasa rokok ini ya sama ketika kita merokok rokok seperti umumnya rokok-rokok tanpa rasa tapi ini ada plusnya aroma aroma juga rasa kopi ketika kita menghisap juga exhale gitu mengembuskan nafas itu ada ada kayak rasa kopinya gitu jadi bukan seperti nge-fap ya ketika sudut ini asapnya itu berasa kopi atau berasa rasa apa enggak enggak seperti itu beda 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 sensasi ya beda sensasi karena dari pembakaran tembaku itu masih terasa di situ dan yang bagusnya ini walaupun sudah tinggal 3 per 4 itu atau setengah aromanya itu masih terasa padahal ada rokok yang habis paro itu udah aroma udah udah hilang dari rasa juga udah udah kabur itu lah ya enggak enggak sekuat waktu di awal dinyalakan dan yang jarum ini menariknya ketika kemarin ini ada barcode-nya ada scan di sini saya tertaruh scan-scan apa ini ternyata apa di dalamnya itu kan masuk ke web itu dia ada menjelaskan tentang varian kopi ini berarti kopi itu apa terus ada tembak ingredientnya oh product knowledge product knowledge iya di samping ini ya iya oh di samping sini product knowledge dan juga company profile di situ company profile juga iya tentang PT Jarum itu di situ dia menjelaskan kegiatannya apa saja dan sebagainya oh iya iya betul sangat menarik ini jadi sangat memudahkan misalkan anda butuh informasi tentang perusahaan jarum tinggal beli aja rokok ini dan juga produk-produknya terutama ini terutama ini yang saya tahu ini di sini ada ada ya di 76 ada 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 oh ada juga 76 ini perlu saya coba nanti setelah sesi ini saya coba tulisan scan di sini ini isinya apa yang di bungkus 76 oke review ini sebenarnya tidak mengajak anda untuk merokok tidak kita mengajak untuk membeli rokok bukan seperti itu karena bagaimanapun membeli rokok itu juga ikut berkontribusi terhadap sejahteraan para petani tembapok petani congkeh dan sebagainya sejahteraan buru rokok dan juga negara karena kita juga membayar cukai sebenarnya kita membayar cukai anda berarti berkontribusi dalam pembangunan betul indonesia terhadap terhadap terhadap